Pemirsa Ketua Umum Viking Persib Bandung meminta maaf atas kejadian pengeroyokan terhadap sejumlah steward serta mengapresiasi langkah cepat pihak kepolisian yang bertindak persuasif dan tidak represif sehingga tidak menikmulkan banyak korban. Orang nomor satu di Viking Persib tersebut berjanji tidak akan menghalang-halangi proses hukum. Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar atas nama Bobotoh atau supporter Persib Bandung meminta maaf atas peristiwa pengeroyokan terhadap sejumlah steward serta mengapresiasi langkah cepat pihak kepolisian yang bertindak persuasif dan tidak represif sehingga tidak menimbulkan banyak korban. Dirinya pun berjanji tidak akan menghalang-halangi proses hukum karena bagaimanapun tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Pak Kapolres dan jajaran pada saat pertandingan bisa mengendalikan situasi dengan cepat, tidak terlalu represif, cara-caranya sangat persuasif sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih banyak. Jadi saya cuman terima kasih dan untuk penanganan selanjutnya saya rasa kami dari Bobotoh tidak akan menghalang-halangi proses hukum karena semua orang sama di mata hukum, artinya kita akan berupaya bersikap kooperatif terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi ini. Peristiwa kericuhan supporter Persib Bandung yang terjadi Senin lalu 23 September 2024 disinyalir terjadi karena adanya intimidasi pihak steward terhadap supporter pada pertandingan sebelumnya saat Persib menjamu tim Thailand Port FC. Aksi intimidasi tersebut pun viral di media sosial dan berlanjut pada provokasi supporter pada pertandingan hari Senin lalu saat Persib melawan musuh bebuyutannya Persija Jakarta. Pihak manajemen PANPOM ataupun kepolisian berharap kericuhan yang melibatkan supporter dalam pertandingan sepak bola tersebut merupakan kejadian terakhir dan tidak akan terjadi kembali kapanpun dan dimanapun.